Intro Mas Sagi ini temen-temen di Instagram ada kirim beberapa pertanyaan Selama proses pembuatan lagu, apakah ada kejadian mistis? Siapa dulu nih? Mas Sagi? Kalau musik sih alhamdulillah enggak ya Kalau musik enggak Tapi yang mistis dalam ala, apa ya, kalau digangguin sih enggak Aku tuh jarang mengeran semen lagu Aku karena sehari-hari itu kan profesinya lebih ke arah scoring film Enggak banyak mengeran semen lagu begitu Kadang-kadang aku dapat permintaan untuk mengeran semen lagu Itu benar-benar biasanya punya kesulitan yang sangat di awal-awal gitu Apalagi kalau genre-nya yang belum pernah di eksplor Tapi tertantang juga Iya, tapi ya mungkin ini tidak masuk mistik Cuma dalam arti kalau begitu dapat lagu Cenayang kok ya lancar-lancar aja gitu loh semuanya gitu Semua kayak tiba-tiba kenemu lagi CD yang lama gitu Kalau tiba-tiba kita akses untuk belajar bunyi-bunyi yang spatial itu ada gitu Jadi ya, it's a blessing lah gitu Benar ke mistisnya lebih ke blessing aja Kalau aku sendiri memang salah satu yang menginspirasi aku bikin lagu Cenayang tuh Jadi pada saat aku berobat alternatif mas Itu di Bekasi kalau nggak salah ya Jadi dia itu sebenarnya dokter umum Tapi dia punya kemampuan metafisik Nah itu ketika aku lagi mau ngomong aku sakit apa Baru ngambil nafas Itu dia udah tau Kamu sakit ini ya Loh kok udah tau Aku ngambil nafas lagi mau nyeritain Lah dia ngomong lagi dia udah tau gitu Jadi itu salah satu yang salah satu inspirasi dari pembuatan lagu Cenayang itu Mistis itu sehari-hari ya Itu makanan sehari-hari kita gitu ya Mungkin di Indonesia ya gitu Oh nih, lagunya bakal jadi soundtrack film horor kak Gimana Mas Agi? Mudah-mudahan ya Tolong di colek-colek teman-teman ininya, produsernya Iya, iya, iya Emang ini lagu sangat teatrical dan dari segi style bunyi juga lebih cinematic Jadi mudah-mudahan dengan rilisnya ini ya nanti ada produser yang tertarik Ada film yang pas, cerita yang pas dengan lagu ini gitu Amin, amin Amin, ya Gimana proses pembuatan video klipnya? Video klipnya udah di shoot di Jogja Sekarang lagi proses editing Kebetulan kalau soal editing klip memang aku agak-agak detail Perlu waktu yang lebih lah Semoga teman-teman dan Mas Agi juga bisa bersabar nungguin ya Ya digarap sama sutradara Om Fauzan Rizal Itu temennya Mas Agi juga Iya, Fauzan Rizal itu sutradara Sudah banyak sekali jam terbang dan banyak sekali karyanya Aku pertama kali bekerja sama dengan Fauzan Rizal yang kita sehari-hari panggilnya Pak O Itu waktu mengerjakan film Negeri Lima Menara Pak O ini adalah seorang yang menurutku cocok sekali dengan lagu ini Karena dia juga pernah menggarap sebuah film yang nuansanya seperti sirkus juga Abrak-adabrak Dan dia tuh bisa diajak gila juga gitu ya Untuk begitu bikin kayak nuansa sirkus seperti apa dia pasti akan nyambung gitu loh Sama dia tuh Bener-bener Temen-temen tungguin aja video klipnya Terima kasih buat temen-temen yang udah nanya What's next? Dari Mas Agi dulu The Misskins Oh iya Bandnya Mas Agi Iya, jadi aku punya band Sebenernya band lama Band rock'n'roll punk gitu Sempet rilis juga waktu itu albumnya Cuma tahun ini merilis versi digitalnya, versi streamingnya Jadi The Misskins sebenernya lumayan punya crowd Yang juga menantikan karya berikutnya apa gitu Jadi sambil kita mencoba ngulik-ngulik karya baru Akan kita rilis sebagai limited edition Seperti kayak merchandise gitu loh Jadi kayak nanti ada kasetnya, ada kaosnya gitu loh Kalau sehari-hari ya masih mengerjakan musik untuk film gitu ya Termasuk ini ya film Joko Anwar yang akan rilis ya? Kayaknya kalau nggak salah kapan ya? Iya kemarin baru announcement Baru announcement Oh announcement Announcement dalam arti mereka menganounce judulnya dan pemain-pemainnya Lumayan menyita waktu untuk Kalau film Joko Anwar tuh nggak mungkin nggak menyita waktu Karena pasti harus belajar lagi Harus ini setiap film tuh levelnya beda lagi soalnya gitu Next-nya adalah ya sambil terus belajar mengerjakan musik untuk film gitu Aku juga berharap musik dari Riani ini bisa lebih banyak didengar sama teman-teman Coba diperkenalkan kepada generasi yang lebih muda lagi Karena lagu-lagu dari Riani ini berbeda dengan musik-musik yang menurutku It's something different yang bisa menjadi variasi buat teman-teman Terutama generasi yang baru untuk mendengarin bahwa Musik Indonesia tuh nggak cuma pop, nggak cuma rock Tapi ada genre-genre yang lebih spesifik Yang mungkin mix genre Mana ada musik Indonesia yang maksudnya sirkus tuh kayak Menurutku cuma dia gitu Dan cuma Mas Agi yang bikin Jadi ya silahkan didengarkan dan silahkan disebarkan Mudah-mudahan suka dan Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi lagi ke depannya Amin, amin Ya, I'm looking forward to it Semoga sukses Amin, amin Mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Agi Sama-sama Karena menurut gua Aransemen Mas Agi di lagu ini itu Meng-enhance keunikan Itu kayak nggak cuma soal musik aja sih gitu Jadi kayak aku tuh jadi lebih Apa ya? Merengkuh Merengkuh diri Menerima kelebihan dan kekurangan diri Gitu Menerima keunikan ya bisa dibilang keunikan Percaya diri atas itu Dan nggak perlu menjadi orang lain Untuk bisa diterima gitu Karena gua yakin Walaupun satu dunia bilang kita aneh Akan ada seorang Atau beberapa orang yang menerima kita gitu Kelebihan dan kekurangan kita itu Jadi thank you untuk aransemen ini Aduh, aku yang terima kasih Aku yang terima kasih Dan bener-bener Ini juga mungkin buat teman-teman yang Mencoba mengeksplor musik Jangan takut untuk mengeksplor apapun yang kalian suka Jangan terpaku dengan Oh yang lagi tren seperti ini kita harus bikin seperti itu Karena we need that Variasi-variasi yang justru lebih unik Dan lebih crazy di belantika musik kita Dan itu yang membuat menurutku Musik itu menjadi terus berputar gitu Jadi nggak stagnan di genre yang satu gitu loh Dan kita harus berani untuk mengeksplor apapun yang kita pengen gitu Jadi menurutku go crazy untuk kalian yang sedang membuat musik Siap Thank you so much Terima kasih Aku yang terima kasih Bye, thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you